Troubleshoot Pi App Update your Pi Network app now with J-Coin Halo Pinetwork Pioneers Siapa di sini yang ingin memastikan aplikasi Pinetwork selalu berjalan dengan mulus dan siap dengan fitur terbaru? Jangan sampai ketinggalan, karena dalam beberapa menit ke depan, saya akan membantu Anda untuk memastikan aplikasi Anda tetap up-to-date dan performa optimal. Pembaruan ini mungkin saja membawa fitur tersembunyi yang bisa mengubah cara Anda menggunakan Pinetwork. Dalam video ini, kita akan bahas cara memeriksa pembaruan, mengunduh update terbaru, dan tentunya menginstall dengan benar. Saya juga akan membongkar fitur-fitur baru yang mungkin belum Anda ketahui, serta cara memecahkan masalah umum jika ada kendala saat memperbarui. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda selalu menjadi yang pertama tahu setiap kali ada berita baru dan update penting dari Pinetwork. Cara Memperbarui Aplikasi Pinetwork Sebelum memperbarui aplikasi Pinetwork, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa apakah ada pembaruan terbaru. Caranya sedikit berbeda, tergantung apakah Anda menggunakan Android atau iOS. Jika Anda menggunakan Android, buka Google Play Store di perangkat Anda dan ketik Pinetwork di kolom pencarian. Jika ada pembaruan tersedia, Anda akan melihat tombol update di sebelah aplikasi. Cukup klik tombol tersebut untuk memulai proses pembaruan. Bagi pengguna iOS, buka App Store di iPhone Anda. Kemudian, pergi ke profil Anda di pojok kanan atas dan gulir ke bawah untuk melihat daftar aplikasi yang membutuhkan pembaruan. Jika aplikasi Pinetwork terdaftar di sana, klik update untuk mengunduh versi terbarunya. Setelah menemukan pembaruan, pastikan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil agar pengunduhan tidak terputus. Disarankan menggunakan Wi-Fi yang cepat dan stabil, terutama jika ukuran pembaruannya besar. Jika menggunakan data seluler, pastikan sinyal Anda cukup kuat untuk menghindari kegagalan saat mengunduh. Setelah pembaruan selesai diunduh, Anda dapat langsung menginstallnya. Biasanya, Anda akan melihat tombol install atau pasang. Klik tombol tersebut dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Sebagai tindakan pencegahan, selalu baik untuk mencadangkan data penting sebelum memulai pembaruan, meskipun pembaruan biasanya tidak akan mempengaruhi data yang ada. Setelah aplikasi selesai diinstall, sangat disarankan untuk merestart perangkat Anda. Ini akan memastikan aplikasi berjalan dengan lancar. Pastikan juga semua data penting seperti informasi akun atau riwayat aktivitas sudah aman, meskipun pembaruan biasanya tidak akan menghapus data Anda. Apa yang baru dalam pembaruan P-Network terbaru? Pada pembaruan terbaru P-Network, ada beberapa hal menarik yang perlu Anda ketahui. Mari kita bahas satu per satu. Satu, fitur baru. Pembaruan terbaru ini menghadirkan beberapa fitur baru yang akan membuat pengalaman menggunakan P-Network semakin nyaman dan bermanfaat. Salah satu fitur yang diperkenalkan adalah peningkatan pada antarmuka pengguna atau UI yang sekarang lebih responsif dan mudah digunakan. Selain itu, ada juga alat baru yang mungkin ditambahkan untuk meningkatkan efisiensi dalam penambangan atau mining, sehingga Anda dapat menambang P lebih efektif. Fitur-fitur ini dirancang untuk memperbaiki alur kerja Anda dan meningkatkan keterlibatan dengan aplikasi. Dua, perbaikan bug. Selain fitur baru, pembaruan ini juga menyertakan sejumlah perbaikan bug penting. Berdasarkan catatan pembaruan atau update log, beberapa masalah yang sering dikeluhkan pengguna telah diselesaikan, seperti bug koneksi yang menyebabkan aplikasi tidak bisa sinkron dengan jaringan. Error pada antarmuka yang membuat beberapa elemen UI tidak berfungsi dengan baik, kini sudah diperbaiki, sehingga pengalaman pengguna lebih mulus. Ada juga perbaikan yang meningkatkan kinerja aplikasi, membuatnya lebih cepat dan lebih stabil saat digunakan. 3. Pembaruan keamanan Keamanan selalu menjadi prioritas dalam setiap pembaruan. Pada update kali ini, tim Pinator menambahkan beberapa pembaruan keamanan untuk melindungi pengguna dari potensi ancaman siber. Salah satu peningkatan utamanya adalah dalam hal perlindungan data pribadi dan verifikasi identitas pengguna atau KYC yang lebih kuat, yang membantu mencegah potensi penyalahgunaan akun. Selain itu, ada peningkatan pada mekanisme enkripsi untuk menjaga keamanan transaksi dan aktivitas Anda di aplikasi. Memperbarui aplikasi P-Network bukan hanya tentang mendapatkan versi terbaru, tetapi juga memberikan sejumlah manfaat penting bagi pengalaman pengguna dan keamanan data Anda. Berikut adalah alasan mengapa pembaruan sangat penting. 1. Dapatkan fitur terbaru Dengan melakukan pembaruan, Anda selalu bisa mengakses fitur terbaru yang ditawarkan oleh P-Network. Fitur-fitur ini dirancang untuk memaksimalkan pengalaman pengguna, seperti antarmuka yang lebih intuitif, penambahan alat baru untuk penambangan atau mining, serta peningkatan pada cara Anda berinteraksi dengan jaringan. Dengan terus memperbarui aplikasi, Anda akan menjadi yang pertama merasakan peningkatan kinerja dan kemudahan baru, sehingga memaksimalkan potensi Anda di dalam ekosistem P-Network. 2. Perbaiki bug Setiap pembaruan biasanya juga mencakup perbaikan bug dan masalah teknis yang ditemukan pada versi sebelumnya. Mungkin Anda pernah mengalami aplikasi yang crash, kesulitan dalam koneksi, atau tampilan antarmuka yang tidak optimal. Semua masalah ini seringkali diperbaiki melalui pembaruan berkala. Dengan selalu menginstal versi terbaru, Anda dapat memastikan aplikasi berjalan dengan lebih lancar dan stabil, mengurangi frustasi dari masalah teknis yang mungkin menghambat penggunaan sehari-hari. 3. Tetap ikuti pembaruan keamanan Keamanan adalah faktor penting dalam dunia digital, terutama bagi aplikasi seperti P-Network yang berhubungan dengan aset digital dan data pribadi pengguna. Pembaruan biasanya mencakup peningkatan keamanan untuk melindungi akun Anda dari potensi ancaman siber atau kebocoran data. Dengan terus memperbarui aplikasi, Anda menjaga perlindungan terhadap informasi pribadi dan memastikan bahwa setiap transaksi atau aktivitas dalam aplikasi dilakukan dengan aman. Ini adalah langkah penting untuk menjaga keamanan data Anda, serta memberikan ketenangan pikiran saat menggunakan aplikasi P-Network. Cara memecahkan masalah pembaruan Terkadang, meskipun kita sudah mengikuti semua langkah, proses pembaruan aplikasi P-Network tidak berjalan sesuai rencana. Namun, jangan khawatir, karena ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Pertama, jika Anda mengalami kesulitan memperbarui aplikasi, ada beberapa solusi yang bisa dicoba. Misalnya, membersihkan kaca aplikasi Store seringkali membantu, karena kaca yang menumpuk bisa mengganggu proses pengunduhan. Di Android, Anda bisa pergi ke pengaturan, aplikasi, Google Play Store, penyimpanan, hapus kach. Sementara di iOS, cukup dengan merestar perangkat biasanya sudah cukup membersihkan kach yang diperlukan. Selain itu, pastikan Anda memiliki ruang penyimpanan yang cukup di perangkat Anda. Kurangnya ruang penyimpanan seringkali menjadi penyebab utama gagalnya pembaruan. Jadi, cek ketersediaan ruang di pengaturan penyimpanan perangkat. Tak kalah pentingnya, koneksi internet yang stabil juga diperlukan. Jika Anda menggunakan data seluler dan mengalami masalah, cobalah beralih ke Wi-Fi yang lebih stabil, terutama jika ukuran pembaruan cukup besar. Jika setelah memperbarui aplikasi malah sering mogok atau crash, ada beberapa solusi yang bisa Anda coba. Pertama, pastikan perangkat lunak di perangkat Anda juga diperbarui ke versi terbaru, karena aplikasi yang baru sering membutuhkan sistem operasi yang lebih up-to-date. Jika masalah berlanjut, Anda bisa menghapus data aplikasi di Android atau menginstal ulang aplikasi di iOS, karena ini seringkali membantu menyelesaikan masalah crash. Jika semua sudah dicoba dan masalah masih berlanjut, cobalah untuk merestar perangkat Anda, karena kadang-kadang restart sederhana bisa menyelesaikan masalah teknis kecil. Terakhir, jika Anda mengalami masalah teknis lainnya, seperti kesulitan login, pastikan Anda menggunakan kata sandi yang benar dan koneksi internet yang stabil. Jika masih ada masalah, cobalah gunakan opsi reset kata sandi. Untuk loading aplikasi yang lambat, periksa kembali koneksi internet Anda dan pastikan catch aplikasi dibersihkan. Jika kesalahan teknis lainnya muncul, Anda bisa mencari solusi di forum P-Network atau menghubumi tim dukungan pelanggan. Mereka bisa memberikan bantuan lebih lanjut. Tempat mendapatkan bantuan terkait P-Network Jika Anda mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan terkait P-Network, ada beberapa sumber yang bisa Anda akses untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Salah satu tempat terbaik untuk mendapatkan informasi resmi dan update terbaru mengenai P-Network adalah melalui situs web resmi mereka. Anda bisa mengunjungi P-Network Official Website. Di situs ini, Anda dapat menemukan berbagai informasi terkait proyek, fitur terbaru, serta berita penting yang dapat mempengaruhi pengalaman Anda di dalam jaringan. Selain situs resmi, bergabung dengan forum komunitas P-Network juga merupakan pilihan yang bagus. Di forum ini, pengguna dapat berbagi pengalaman, bertanya, dan menemukan solusi dari sesama pengguna. Anda dapat mencari forum di platform seperti Reddit, Twitter, Telegram, Facebook, dan Instagram and threads, di mana komunitas P-Network aktif berdiskusi dan saling membantu. Forum ini juga sering menjadi tempat untuk mendapatkan tips dan trik dari pengguna lain yang telah lebih berpengalaman. Jika masalah Anda tidak dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, Anda dapat menghubungi dukungan teknis P-Network. Caranya adalah dengan mengunjungi halaman bantuan di situs resmi mereka dan mencari opsi dukungan. Biasanya, mereka menyediakan formulir kontak atau alamat email yang bisa Anda gunakan untuk mengajukan pertanyaan atau melaporkan masalah yang Anda hadapi. Tim dukungan P-Network berkomitmen untuk membantu pengguna menyelesaikan masalah yang mungkin muncul. Dalam video ini, kita telah membahas beberapa poin penting terkait pembaruan aplikasi P-Network. Pertama, kita menjelaskan langkah-langkah untuk memperbarui aplikasi agar Anda selalu mendapatkan fitur terbaru dan pengalaman terbaik. Selanjutnya, kita membahas apa yang baru dalam pembaruan terbaru, termasuk fitur-fitur baru, perbaikan bug, dan peningkatan keamanan yang dihadirkan. Selain itu, kita juga menguraikan manfaat menjaga keamanan aplikasi Anda. Terakhir, kita memberikan solusi untuk memecahkan masalah umum yang mungkin Anda temui saat memperbarui aplikasi, seperti kesulitan saat memperbarui, aplikasi yang mogok, dan masalah lainnya. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda sudah memperbarui aplikasi P-Network? Bagaimana pengalaman Anda? Apakah Anda mengalami masalah atau ada fitur baru yang Anda suka? Silakan tinggalkan komentar di bawah dan berbagi pengalaman Anda. Diskusi ini sangat berharga untuk kita semua, terutama bagi anggota komunitas P-Network yang ingin belajar satu sama lain. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share dengan teman-teman Anda yang juga menggunakan P-Network. Pastikan juga untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update terbaru seputar P-Network dan cryptocurrency lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!